Intro BN bakal menang selesa PRN Johor, pengundi Totok sudah memadai, kata Mathasan. Berbaki sehari lagi sebelum hari mengundi pilihan raya negeri PRN Johor, barisan nasional BN berada pada kedudukan selesa untuk menang dan ia memadai sekiranya pengundi Totok keluar mengundi. Kemudangan yang bakal dicapai BN dibuat berdasarkan analisis daripada bilik perang dan laporan jenera dihantar, kata timbalan pengurusi barisan nasional BN, Datu Sri Muhammad Hassan. Alhamdulillah bacaan dan anggaran saya buat, bilik perang, buat, dan laporan-laporan kita timbal balik. Setakat hari ini BN melepasi garis penamat, tetapi dalam politik macam-macam boleh berlaku. Maka baki hari ini dan esok untuk kita pastikan jenera terus dekati seramai mungkin pengundi agar kedudukan kita dapat diberkasa dan diperkukukan lagi katanya, seperti di petik laporan media hari ini. Muhammad ditemui wartawan selepas majelis seramah mesra di pusat daerah mengundi PDM Kampung Lukut. Jelasnya BN dijangka mampu memperolehi 29 korusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Namun Muhammad berkata jenera perlu bekerja lebih kuat dalam tempoh dua hari ini, sekiranya mahukan 38 korusi meskipun BN telah mencapai garis penamat. Kalau 28 korusi seri, 29 korusi boleh tubuh kerajaan. Bila saya kata garis penamat dah lepas selatu, jadi nak nasi tambah, sambal, kebelacan, kena kerja kuat lagi, supaya yang penting dapat 2 per 3 lagi selamat. Seperti di Melaka dah selamat, aman tak ada kotak katik, bahkan Melaka mencurah-curah banyak pelabur datang. Ini yang kita nak, bila pelabur datang, orang muda dapat manfaat. Banyak pelabur datang, buka industri, buka perniagaan mereka, pun perlukan tenaga kerja, maka peluang pekerjaan banyak terbuka untuk mereka katanya. Tambahnya seperti di Dun, Panti, dan Pasir Raja, walaupun mengikut perkiraan, kedua-dua kerusi telah melepasi garisan kemenangan, tetapi jentra jangan rasa selesa. Saya takut jentra selesa, kena kerja kuat, hingga tengah malam esok dan sabtu pagi, kita tak boleh bersenang-lenang. Sikap pengundi kita kaji ada yang putih dan tidak. Pengundi putih perlu dikeluarkan seramai dan seawal mungkin, tidak guna kalau sokong tapi tak keluar undi katanya. Terima kasih telah menonton!